Intro Apa ini? Bentuknya lonjong dan berwarna gelap Seperti ada yang eek sembarangan di dasar laut Eh, ternyata bisa bergerak Merambat pelan menyusuri dasar laut Ah, ini ternyata makhluk hidup Seekor hewan Tapi gak banyak yang bisa dilihat dari mereka Mereka tidak memiliki wajah Atau bahkan mata Hanya tubuh yang lonjong seperti mentimun Dengan lubang di kedua ujungnya Ini adalah teripang Atau juga dikenal sebagai timun laut Intro Jujur dilihat dari segimanapun Teripang bukanlah hewan yang menarik Tapi di luar bentuk dan warna yang kurang menarik itu Mereka memiliki kemampuan yang membuat saya mengabaikan penampilan mereka Timun laut adalah hewan yang unik Kenapa? Apa yang membuat mereka unik? Oke Pertama, mereka adalah vakum cleanernya laut Serius Mereka membuat laut menjadi bersih Menghisap pasir di dasar laut Memakan ganggang dan segala organisme di pasir Dan membuang pasir yang sudah bersih Kembali ke laut Yang kedua Oke ini agak ekstrim Saat terancam Mereka menyemburkan usus mereka ke predator Untuk mengintimidasi Usus yang disemburkan tidak akan melukai mereka Organ tubuh tersebut Akan tumbuh kembali dalam waktu yang relatif cepat Ini dua hal yang paling menarik perhatian saya Tapi pastinya Bukan dua keunikan ini saja yang mereka miliki Mereka bernafas melalui anus mereka Yep Semua spesies tripang Bernafas dengan melebarkan anal sphincter mereka Untuk menyedot air ke dalam anus mereka Dimana terdapat struktur khusus Yang disebut respiratory tree Atau pohon pernafasan Secara teknis paru-paru mereka bisa menjulur Menyaring molekul oksigen dari air Jika beruntung Paru-paru itu juga akan menyaring pelangton Ya lumayan lah Sambil menyelam makan pelangton Kehidupan sehari-hari tripang Mungkin akan terasa membosankan bagi kita Tapi mereka sangat penting Bagi ekosistem laut Setiap hari mereka hanya merambat Di dasar laut Makan Dan ee Begitu terus Tapi perilaku mereka ini Membantu mendistribusikan nutrisi Dan mengkonsumsi unsur organik Yang berlebih dari sedimen dan air Penelitian menunjukkan Bahwa keberadaan tripang menandakan ekosistem dasar laut yang sehat Dan subur Mereka mencerna kalsium karbonat Dan membuangnya kembali ke dalam air Dengan ini mereka menyediakan bahan baku yang dibutuhkan koral Atau karang Untuk menumbuhkan eksoskeleton mereka Ini sangat dibutuhkan oleh laut Karena tingkat kalsium karbonat yang terlalu tinggi Akan meningkatkan alkalin di air Yang akan menyebabkan pengasaman air Tripang melakukan pekerjaan yang cukup baik Membersihkan dan menyehatkan kondisi lingkungan mereka Meskipun buruk rupa Tripang memiliki pribadi yang baik Karena mereka membiarkan ikan mutiara ini Hidup di dalam anus mereka Tapi ikan mutiara ini Tidak serta-merta masuk ke dalam anus tripang Lalu tinggal di sana Awalnya tripang menolak keras Akan keberadaan ikan ini di anusnya Alasan utamanya adalah geli Dan tripang menegaskan Kalau anusnya bukanlah tempat tinggal yang ideal Tapi ikan mutiara ini kekeh Dan memuji anus tripang yang memiliki interior yang artsy Ikan mutiara sangat mendambakan nuansa artsy di kamarnya Penerangan yang temaram Dan aromaterapi yang menenangkan Selain itu Ikan mutiara berjanji kepada tripang Kalau ia akan menjaga kebersihan Dipuji begitu Tripang pun berpikir Oke deh Memang agak geli sedikit sih Tapi at least kebersihan akan terjaga Jadi yaudah Tripang pasrah Membiarkan ikan mutiara ini Tinggal di dalam anusnya Para peneliti berpikir Kalau perilaku tersebut Itu merupakan simbiosis komensalisme Dimana hanya satu organisme yang mendapat keuntungan Tapi organisme lain tidak dirugikan Ikan mutiara mendapat keuntungan dari tripang Yang berupa makanan dan perlindungan Sementara tripang hanya mendapat kegelian Tapi apesnya Ada beberapa spesies ikan mutiara Yang sebenarnya adalah ikan parasit Ikan mutiara ini akan memakan gonet tripang dari dalam Sedikit demi sedikit Apa itu gonet? Gonet adalah organ reproduksi Bayangkan jika organ reproduksi kamu Dicemili sedikit demi sedikit Oleh seseorang yang kamu kenal Oke itu kedengarannya salah banget Peneliti kesal karena merasa tertipu oleh ikan mutiara Tapi mereka tetap cinta Dan tetap ingin meneliti tripang Kita yang awam mungkin akan berpikir Ah, apa sih susahnya meneliti tripang? Mereka kan jalannya lambat Jadi gak akan ada kesulitan yang signifikan Tapi kenyataannya tidak demikian Para peneliti justru mengalami kesulitan Untuk melacak pergerakan tripang Jika kita menempelkan tag Atau alat pelacak di dalam tubuhnya Mereka dengan mudah mengeluarkannya Mewarnai atau membuat luka di kulit Sebagai penanda Gak bisa juga Karena warna atau luka tersebut Akan hilang dengan sempurna Sepertinya Tripang menolak untuk dipelajari Padahal seharusnya mempelajari tripang Semudah mempelajari pohon Bahkan untuk meneliti sesuatu yang sederhana Seperti tingkat pertumbuhan Menjadi sebuah tantangan besar Bagi para peneliti Karena semuanya tergantung pada lingkungan mereka Sebagai contoh Misalnya Kita ambil dua individu Dari spesies dan usia yang sama Lalu kita letakkan mereka Di tempat yang berbeda Mereka akan mengalami Laju pertumbuhan yang berbeda Jika tripang kelaparan Ia tidak akan berguling lalu mati Ia hanya akan memakan tubuhnya sendiri Menyusutkan ukuran tubuhnya Menjadi lebih kecil dan kecil Tapi meskipun demikian Tripang adalah pahlawan di laut Yang kurang mendapat pengakuan Sulit membayangkan Bahwa ada yang benar-benar ingin memakan tripang Namun nyatanya Mereka memiliki beberapa predator Dari ikan Penyu Hingga manusia Tripang dianggap lezat di Asia Saking lezatnya Mereka diambil secara besar-besaran dari laut Menyebabkan penurunan drastis Dari populasi mereka Hingga mereka dinyatakan terancam Karena populasinya terus mengalami penurunan Mereka diangkut keluar air Lalu disiangi Dibaluri garam Lalu direbus Lalu dikeringkan Direbus lagi Lalu dikeringkan lagi Kemudian dikirim ke pasar di Hongkong Dan Singapura Dan dijual dengan harga selangit Kepada konsumen Yang Akan merebusnya lagi Dan menyajikannya Sebagai hidangan bergensi Pada acara-acara khusus Tripang juga bisa dimakan mentah Yum Sayangnya Tripang tidak memiliki mekanisme pertahanan diri yang baik Saat ada predator yang menangkap mereka Mereka hanya bisa pasrah Saat mereka dikunyah perlahan Mereka hanya bisa pasrah Dan saat mereka dipotong dan dicelup ke soy sauce Mereka hanya bisa pasrah Oke ini yang nulis script Udah mulai gak jelas lagi nih Siapa sih yang nulis? Maksud saya Boleh aja ada komedi Tapi jangan yang absurd juga Nanti malah cringe jadinya Ayolah Hey Terima kasih sudah menonton sampai menit ini Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit Like video ini Dan subscribe Karena like dan subscribe dari kamu Akan membantu perkembangan channel ini Dan kamu akan mendapat notifikasi Dari episode Alam Semenit terbaru Dua kali dalam seminggu Ikuti perkembangan semua hal yang aneh Menjijikan Dan indah Yang menggunakan rasa ingin tahu kita semua Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton